Intro Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Haji Safriyati mengapresiasi kolaborasi yang solid antara Tim Penggerak PKK dan unsur pemerintahan di Gampung Sangho, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam kunjungan pembinaan dan penilaian Gampung Mawad Dawah Rahma yang diadakan pada Senin 14 Oktober 2024, Safriyati menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pihak untuk kesuksesan program-program PKK di wilayah tersebut. Kegiatan di Gampung Sangho tersebut dihadiri oleh berbagai pihak termasuk penjabat bupati dan istri, camat, para tokoh ulama dan pemuda serta para geci dari seluruh Gampung di Kecamatan Jaya. Dukungan penuh dari seluruh elemen ini diharapkan dapat memperkuat peran PKK dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Aceh Jaya. Program Gamawar merupakan inisiatif dari Tim Penggerak PKK untuk menciptakan Gampung Ideal yang berbasis kesejahteraan masyarakat dan penerapan syarihan Islam. Program ini berfokus pada pembangunan karakter keluarga, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam kegiatan itu, mahasiswi teladan fakultas MIPA itu juga menyoroti peran posyandu yang semakin luas hingga perlunya keterlibatan PKK dalam menangani berbagai masalah sosial di masyarakat. Selain itu, Safriyati juga memuji masyarakat Gampung Sango yang berhasil mengangkat potensi lokal. Sementara itu, PJ Ketua PKK Gampung Sango, Safriyati Asyadi Saputra, mengatakan, ada 462 jiwa dari 149 KK yang tercatat di Sango. Per Desember 2023, terdata 16 angka kasus tanting dan menjadi angka tertinggi di Aceh Jaya. Namun demikian, pihaknya terus berupaya menurunkan angka stanting dengan berbagai program. Para kader PKK terus melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pendampingan balita dengan malnutrisi, serta pemberian makanan tambahan dari bahan pangan lokal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!